Menteri Perhubungan Ignatius Jonan minggu siang meresmikan Pelabuhan Penyeberangan Kendal-Kumai. Pelabuhan ini dibangun selama 12 tahun. Jonan menilai 12 tahun kurun waktu yang terlalu lama untuk membangun sebuah pelabuhan. Peresmian Pelabuhan Kendal berlangsung di desa Moro Rejo, Kali Wungu, Kebupaten Kendal, Jawa Tengah. Satu kapal penyeberangan juga diluncurkan di acara ini. Kapal ini dapat menampung 24 kendaraan dan 400 penumpang. Kapal akan beroperasi di jalur Kendal-Kumai. Kumai adalah sebuah kecamatan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ini kan konektivitas ya, jadi pergerakan masyarakat, pergerakan masyarakat terutama, ataupun pergerakan barang itu supaya lebih lancar gitu aja. Betul ya Pak? Ya kenapa dipilih Kendal-Kumai? Ya ini studinya udah panjang ini, karena ini koneksinya Kendal-Kumai ini tinggi sekali. Joran menilai pembangunan pelabuhan Kendal yang berlangsung 12 tahun terlalu lama. Kementerian Perhubungan menargetkan batas waktu pembangunan fasilitas transportasi maksimal 3 tahun. Untuk memperlancar arus transportasi antara Kendal dan Kumai, pemerintah Kabupaten Kendal akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, termasuk menambah armada transportasi. Kan tetap kami upayakan ya terkait dengan beberapa kapal yang akan diperbantukan di subsidi oleh pemerintah Pusat Kota Waringin Barat ini. Harapan saya memang ada peningkatannya, nanti ada tidak sekadar dari sistem perdagangan atau perhubungannya saja, tapi juga pariwisata, apa yang akan bisa saya jalin dengan Kabupaten Kumai, yang mudah-mudahan jadi manfaat. Pelabuhan ini dibangun dengan biaya 239 miliar rupiah. Saat ini ada 1.200 pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia. Dalam kurun 5 tahun ke depan, Kementerian Perhubungan menargetkan akan memperbaiki 400 pelabuhan di seluruh Indonesia. Syafirul Hanif melaporkan untuk NET.